Durihan lokal itu belum dikebunkan secara komersil, tapi kalau soal rasa, saya jangkir kalau durian kita masak pohon jauh lebih enak daripada durian impor. Kerasa kan mbak duriannya mbak? Mantap. Ngedak kan tur tur tur. Biar temennya saya makan juga. Silahkan mau makan dong. Yang ini aja biar neserta. Oh ya atas lo nyatuh lo. Hidupin dipenuh dengan lucutan yang selalu dibayangi kegagalan, sampai dimana kamu kan bertahan. Ingin menang, eh eh eh. Ingin coba untuk bebaskan diri. Sekarang saya lagi di Semarang menikmati keramaian kota dengan naik beca. Teman saya Esa sebagai pemandu wisatanya nih. Saat berkunjung ke Semarang, gak afdol rasanya bilang gak nyobain lumpia khas Semarang. Lumpia Semarang. Lumpia Semarang. Ya tapi udah biasa sih ada yang lebih baru lagi. Apa yang baru nih? Lumpia isi durian. Lumpia isi durian? Ya enak tuh. Enak. Garing-garing gitu dong? Garing. Dalamnya tuh rasa durian manis gitu ya. Wah pengen nyobain dimana tuh? Di sana tuh, di sana. Agak jauh ya? Ya lumayan disana ya. Ya lumayan disana ya. Ya lumayan disana ya. Biasanya isi di dalam lumpia itu rebung. Tapi yang ini beda. Lumpia yang isinya durian. Penasaran jadi gak sabar ingin mencobanya nih. Ini yang biak duriannya ya? Iya. Macem-macem juga tuh. Gini pak gini. Gini ya? Iya terus. Wah ayo. Ayo. Pekanku pak. Gini. Wah ternyata tempat ini tak hanya menjual lumpia isi durian saja loh. Tetapi juga menjual buah durian segar serta berbagai macam makanan bahan durian lainnya. Seperti onde-onde durian, pancake durian, cane durian, es krim durian, pisang panggang siram durian, daud durian. Pokoknya semua yang berbau durian. Supaya gak penasaran, nyobain lumpia goreng isi durian dulu nih. Wah lihat nih. Isinya kayaknya durian utuh. Nampak dikasih apa-apa nih. Wah aduh. Menyatu sama pelitongga yang gurih dan lenyah. Wah jamin. Nampaknya peluang usaha durian ini cukup menjanjikan. Saya jadi ingin belajar nih sama pemiliknya. Mbak, aku selesai mbak mau bayar. Berapa ya? Wah ini. Namanya 40 mas. Ya udah aku bayar sih mbak. Mbak, yang punya dimana ya? Oh, ini lagi di kebun durian. Lagi di kebun durian. Lagi di kebun durian? Wah di kebun durian? Wah. Berarti aku langsung ke sana aja ya? Iya. Makasih mbak ya. Iya. Ayo, kita langsung ke kebun durian. Ya mbak, selesai matang tuh. Wah, kulit kuning. Dimana nih mbak ya? Oh iya. Wah. Halo. Halo. Oh iya. Nah mbak, tadi kan saya dari omah durian nih mbak. Mbak saya kuliner-kuliner durian. Kata-kata mbak pemiliknya nih. Betul. Bener mbak ya? Iya. Wah, saya mau tau nih mbak gimana usahanya bisa langsung tau tentang durian gini mbak. Iya. Kebetulan saya sendiri penggemar durian. Penggemar berat. Hmm. Jadi kadang kan ada orang yang pengen makan durian itu satu buah utuh. Hmm gitu. Tapi ada juga orang yang pengen makan durian itu hanya pengen sedikit aja. Oh gitu. Oh gitu. Jadi gak jual durian aja tapi juga olahannya ya. Betul. Nah terus belajar tentang durian sendiri dari mana mbak? Kalau durian sendiri sih kayaknya feeling ya. Feeling. Soalnya durian bagus apa enggak sih secara fisik bisa dilihat. Oh gitu. Misalnya seperti yang ini nih. Nah ini bagus nih mbak ya. Bagus. Bagus banget. Lihat dari mana mbak bagusnya mbak? Ini bentuknya oval, utuh. Terus ini semua curing-curingnya penuh. Terus gak ada cacat-cacat misalnya dimakan tumpai. Ada cacat karena ulat. Oh gitu. Kalau saya mau belajar tentang durian sama mbak bisa mbak ya? Bisa dong bisa banget. Ayo. Saya ajak-ajak keliling kebun. Yuk. Yuk pak pamit dulu pak ya. Pak. Mari. Yuk. Mbak Nina memang penggemar buah durian. Bila berpergian keluar kota mbak Nina selalu meluangkan waktunya untuk berburu buah durian. Dari pengalaman berburu dan merasakan berbagai macam durian itulah mbak Nina makin paham cita rasa buah durian lokal maupun impor. Dari segi rasa durian lokal tetap menjadi favoritnya. Asalkan buah durian tersebut benar-benar matang di pohon. Kalau banyak soal durian nih mbak kan yang terkenal tuh durian montong ya? Iya. Yang impor. Impor ya. Nah menurut mbak gimana tuh sama durian lokal seperti kita ini? Kalau saya sih jauh lebih suka durian lokal. Kenapa mbak? Karena durian lokal itu belum dikembungkan secara komersil. Tuh. Tapi kalau soal rasa saya jauh. Kalau durian kita masak pohon jauh lebih enak daripada durian impor. Oh gitu. Berarti harus lebih sabar ya dalam memanennya itu ya? Iya betul. Harus benar-benar masak dulu gitu mbak? Betul. Oh gitu ya. Hampir rasa bagus ini mbak ya? Oh jauh. Wah berarti lebih cinta produk dalam negeri gitu mbak ya? Eh mbak peset. Oke juga mbak ya paling ngebut mbak ya? Oh iya. Ntar dulu duriannya sekarang. Terus nanti habis ini saya bikin teh khas omah durian. Wah gitu ya? Teh durian. Teh durian. Wah. Ini pasti bahannya mbak ya? Belum? Waduh mantep pak ya. Teh durian adalah salah satu menu yang ada di tempat mbak Nina. Kombinasi teh, gula, creamer, susu dan daging durian memberikan sensasi baru dalam menikmati teh. Pokoknya manis-manis seger. Hehehe. Benar mbak. Mbak. Kalau saya mau belajarnya. Bikin lumpianya bisa mbak? Bisa boleh. Mbak mau belajar ini mbak? Pasti. Wah mbak. Jadi sekarang kita kemana mbak? Ke dapur ya? Oke. Yuk. Yuk. Mantap. Hei. Hmm. Lugia goreng isi durian. Ah. Mantap. Yuk. 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 Sekarang saya mau belajar membuat olahan buah durian. Lumia durian. Wah banyak durian ini mbak ya? Iya dan semuanya bagus-bagus. Bagus-bagus mbak ya? Semuanya masak di pohon nih mbak? Iya betul. Kita mau memasak durian dulu nih, masak di pohon. Wah ini kuning banget yang ini mbak ya? Ini kuning banget. Wah isinya tebal lagi. Oh isinya tebal banget. Kita ini enak. Ini kita apain mbak? Kita ambil isinya buat isi lumpi ya. Oh iya buat isi lumpi ya mbak ya? Wah saya ini susah nih mbak. Coba dimakan. Kalau usaha durian gini nanti saya mau makan ya mbak. Setelah daging durian dipisahkan dari bijinya giliran membuat kulit lumpia kering. Bahan-bahannya tepung, air dan minyak sayur. Campur semua bahan dan aduk hingga kalis. Kemudian digiling hingga tipis. Ada alasan kenapa mbak Nina membuat berbagai olahan durian seperti lumpia ini. Tujuannya agar para penikmat buah durian tetap bisa menikmati durian. Walaupun stok buah durian juga tak mudah nyarinya. Untuk nyisati ini enggak kalau masalah stok durian habis atau gimana itu ada triknya enggak mbak? Iya pada saat duriannya itu apa namanya big season lagi banyak-banyaknya kita udah nyetok. Oh gitu. Jadi kita harganya stabil. Jadi pada saat enggak ada musim durian juga kita udah harga stabil. Sepanjang tahun harganya sama untuk produk turunan dari durian. Oh gitu olahannya ya? Berarti itu triknya ya? Saat durian lagi banyak-banyaknya itu stok ya mbak ya? Buat olahan ya? Wah jadi setiap hari orang bisa nikmatin durian mbak ya? Tuh. Nah menarik mbak. Setelah kita giling tipis ini kita apain mbak? Diisi daging durian yang kita kupas dari durian asli. Nah tapi sebentuk nanti kita buat kulit lumpia yang basah. Kulit lumpia yang basah dulu buat ya? Ya udah. Bahan-bahan untuk membuat kulit lumpia basah, telur, gula, perisa pandan, tepung terigu, garam, santan, minyak sayur, serta tepung beras yang dicampur dengan tepung kanji. Sekarang kita membuat penungnya durian yang basah. Yang basah. Nah apa aja bahannya kita ngapain aja nih mbak? Kita masukkan. 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 Masukkan semua bahan menjadi satu. Aduk hingga rata kemudian disaring. Setelah disaring siap untuk dimasak. Langkah selanjutnya panaskan loyang, tuangkan sedikit adonan. Lalu loyang diputar agar adonan menutupi rata dasar loyang. Kemudian ditutup sebentar hingga kering deh. Kulit lumpia kering dan basah sudah jadi. Tinggal ditambahkan daging durian. Wah kulit basahnya udah jadi nih mbak ya? Iya. Wah tinggal kita isi durian nih mbak ya. Oke. Lepaskan kulit lumpia basah dari loyang. Lalu isi dengan satu sendok makan daging durian utuh. Karena durian yang dipilih durian yang matang di pohon, daging durian tak perlu ditambah dengan pemanis lagi. Karena rasa manisnya memang alami. Wah apa yang bisa baca nih mbak? Nah iya bagus tuh. Malah bagusan punya mas. Wah mempakat nih buat ini. Bikin lumpia. Berarti tinggal yang kering tinggal digoreng mbak ya? Iya bener. Mantap ya gitu goreng mbak. Iya. Tapi kalau gini bisa langsung makan nih mbak? Ya langsung makan aja sekarang. Langsung aja bisa ya? Coba enak enak. Gimana? Durian ini belakang makan mbak. Memang karena durian asli. Enak enak. Lumpia kering isi durian digoreng hingga berwarna kuning coklatan. Ini memang ini. Bentar aja buatnya mbak ya? Iya. Jadi sebenarnya olahan durian itu mudah-mudah semua mbak ya? Iya. Yang penting bahan bakunya bagus mbak ya? Ya itu. Pemilihannya juga bagus gitu ya mbak ya? Soalnya ini kalau duriannya nggak manis atau dari durian yang nggak bagus gitu terus dikasih gula. Ini pada saat digoreng ini angus. Oh gitu. Oh jadi justru kalau nabak gula jadi makin angus. Oh siap. Gimana ya? Wah. Sipta. Mantap ya. Ya goreng. Isi durian. Mantap. Coba nggak mbak? Nyabain mbak. Nggak ada yang durian. Nggak ada yang durian. Nggak ada yang durian. Makasih mbak. Makasih mbak. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Harus maklum nih Bila ada orang yang tak menyukai buah durian Tapi saya yakin Penggemar durian maupun olahannya itu Juga banyak Walaupun segmented Mbak Nina bisa mendapatkan omset Puluhan juta rupiah per bulan Dari usaha buah durian dan olahannya ini loh Wah besar juga ya omsetnya Saya jadi makin semangat nih Mempromosikan produk olahan durian ini Promosi yang biat Agar para penggila durian mengetahui Keberadaan usaha olahan durian kita Ayo kita cari penggemar durian Bu Saya mau nawarin ini bu Lumpia baru bu Lumpia rasa durian bu Isinya dalamnya durian bu Wah enak bu 6 ribu bu Isinya durian asli Wah cobain Durian Wah durian asli bu Ada testernya gak ada Testernya beli langsung cobain Wah durian kan dalamnya kan Langsung ledak-ledak dimuluskan Dur 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 Ya udah bu Nggak usah bali bu ya Oh jangan Mbak siang mbak Wah mbak saya nawarin ini mbak Lumpia mbak Eh bukan sembarang lumpia Ini mbak Lumpia isi durian Enak kan Enak Suka durian gak tapi Suka Suka ya Wah cocok nih mbak Belum ada kan lumpia isi durian kan Belum Nah ini mbak cobain mbak Enak Asli gak isinya durian Asli isi durian mbak Ada itu ikannya gigit gitu Ada ikan Gak ada dong masalah durian sini Durento Rasanya kayak apa Rasanya kayak durian Enak gak Cobain makannya mbak Lihat ini berapa 6 ribu Durento asli Dan ini duriannya masak di pohon Kalau masak di kompon mbak Itu saat asem Coba Coba boleh mbak 6 ribu mbak Makan bau durian kan Cobain aja mbak Makan mbak Wah cobain mbak Ntar santin saya bohong lagi Coba in bayar gak Coba in Gak bayar Pas udah nyobain baru bayar Selain promosi langsung ke konsumen Saya juga bisa menawarkan Ketempat oleh-oleh Biar produk ini makin dikenal Wah selamat siang mbak Wah mbak aku nawarin ini mbak Mau nawar produk disini mbak Ini isinya lumpia isi durian mbak Gak punya kan Nah kalau saya naruh disini Bagaimana mbak Boleh coba mbak Cobain mbak beda mbak Gak ada kan lumpia isi durian Kerasa kan mbak burunya mbak Mantap Mantap Nodak kan Cure 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 Mantap Amas mbak ada duriannya mbak Gak apa-apa ya Jadi gimana mbak Boleh mbak naruh produk disini mbak ya Boleh Tapi mungkin packagingnya harus lebih bagus mbak ya Iya di bagian sebagus mungkin ya Oh gitu ya Biar tepat langsung Oh gitu Wah Berarti kalau saya taruh dulu gak bisa mbak ya Kemasannya pokoknya yang bagus sih Pokoknya nanti kemasannya bagus Terus ini bisa mbak ya Beres mbak ya Oh ya udah makasih mbak ya Iya Mbak mari mbak Aku kan Gak apa Biar makin yakin tentang olahan durian Saya mau tanya nih sama teman saya yang ahli dalam mengolah makanan Wah Rin Apa kabar Hai Halo Manol apa kabar Iya aku nih baru dari Semarang Rin Aku nih rupiah Bikin olahan durian Oh tuh durian dalamnya Dalamnya durian ini Itu gak dapet oleh-oleh Nah aku mau nanya nih sebenarnya kalau durian itu susah sih untuk ngolahnya Durian? Enggak sih sebetulnya ya Cuma mungkin kuat aja baunya Kalau ngolahnya sih tergantung mau jadi apa dulu Dari asin sampai manis juga bisa sebetulnya Oh gitu loh Nah kalau seperti lumpia ini gimana nih? Lata bisa dicobain dulu Cobain 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 Ini boleh coba nih Buat di Semarang gimana gak enak lah Durian gitu loh durian tuh gampang banget dibuat enaknya soalnya Kayaknya enak dan yang buat Kayaknya yang buat Enak kok enak? Enak ya Dan gak terlalu manis ya Misalkan ada yang durian udah yang berapa juta tahun lamanya gitu yang kayaknya udah berarak gitu Itu udah berubah nah ini masih kesimpen flavornya Oh suka durian Kalau udah gak suka gak tau deh Durean ini kan segmented ya Segmented banget Nah tapi sebagai penyuka durian nih Kalau gak ada buahnya durian langsung Sebagai dijadikan orahan ini suka gak? Suka tapi emang bener sih ya Gimana pun juga kalau yang fresh sama yang gak fresh itu beda rasanya Ya Mungkin paling bener caranya tuh kalau emang Kalau selama satu tahun pengen makan durian Terus buat yang gila durian tuh Mungkin gini kali Jadi durian begitu ada untuk matang pohon Dikupas Diambil Diolah jadi apa Misalnya saya dimasukin dalam lumpia kayak gini Masukin freezer Wah Berarti potensi olahan durian ini gak kalah ya sama potensi buahnya sendiri ya Enggak Tapi gini Buat yang pecinta durian sih Kalau mau menikmati selama setahun penuh Ini gak kalah Sebetulnya gimana pun juga yang fresh beda lah ya Karena juga baru dibelah duriannya Beda rasanya dong ya Pasti beda itu belah durian Kalau misalnya ini Kalau misalnya yang ini Kasal mau olahnya bener Kayak tadi aku bilang gitu ya Kayak begitu dibuka dari duriannya Packagingnya tepat Rasanya diolahnya tepat Yang bahan-bahan lain lumpianya bahannya bagus Taruh di freezer Pasti gak kalah banget Pasti dicari sama pecinta durian ya Pasti banget dicari Ya udah Kalau gitu makasih banyak nih rumunya nih Sama-sama Biar temennya saya makan juga Silahkan dong makan dong Nah Yang ini aja biar mesra Ya Ya Usaha olahan durian bisa menjadi pilihan usaha yang menjanjikan Asal mengetahui penyedia bahan baku buah durian yang enak Serta paham cara memilih buah durian yang berkualitas Tapi yang paling utama mengerjakannya dengan sepenuh hati Menurut saya sih potensinya sangat bagus ya Jadi walaupun durian ini segmented ya Tapi kan penggemar durian itu fanatik Jadi mereka akan datang kembali Apalagi kita kan udah punya produk yang unik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih